Intro Selamat sore peran netizen Walaupun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Drama KPK hari ini Katanya begitu kan ya Katanya KPK klaim sudah tau Posisi Harun Masiku dalam satu minggu Ketangkap Ada yang percaya gak ya Kepada KPK hari ini Itu sudah sejak dulu Harun Masiku berada disini Berada disini tapi gak ditangkap-tangkap Ada apa? Ada apa? Apakah Harun Masiku dilindungi Atau disembunyikan oleh siapa Begitu kan ya Maka yang menjadi tumbal disitu Hasto Mungkin ayo ngaku Harun Masiku ada dimana Gira-gira seperti itulah Tapi Saya tidak begitu percaya Begitu kan ya Karena omongan KPK ya Itu-itu aja mereka Begitu Kecuali sudah ditangkap Baru saya percaya Dan memberikan apresiasi Begitu kan Karena omongan KPK itu Sampai hari ini Harun Masiku berada disini Berada disini Padahal penegak hukum Yang ada di Indonesia saat ini Itu canggihnya luar biasa Begitu kan ya Berita pembunuhan saja Mereka sudah bisa ketangkap Siapa orangnya Begitu Kenapa si Harun Masiku Kok bisa-bisa ditangkap Jangan-jangan Harun Masiku Sudah Apa namanya Ngopi di pojok sana Begitu kan Santai Ya mendengarkan ini Mendengarkan itu Dan sebagainya Begitu Dan bahkan ini klaim Ya mudah-mudahan Seminggu ketangkap Katanya ya Ya Saya Saya pribadi Tidak yakin Kepada KPK ini Begitu kan Ya Kalau nampaknya Nampaknya Begitu Ya sampai hari ini Perkatan KPK Seperti itu terus Begitu kan Bahkan yang menjadi Tumbal disitu Adalah Hasto Begitu kan Bagaimana mereka Keberadaan Harun Masiku HP-nya disita Semuanya disita Takut mungkin ya Apa namanya Harun Masiku Bisa ngubungi Hasto Sampai segitunya KPK Begitu kan Tidak ada Cara lain Begitu kan Ya Tidak ada cara lain Ya karena Kita lihat saja Realitasnya Begitu Kalau sudah tidak ada Cara lain Untuk bisa Menangkap orang Lalu bagaimana Begitu Padahal pihak kepolisian Ya pihak militer Mereka canggih Begitu kan Kenapa mereka Tidak dipasrakan Kesitu Begitu kan Tidak bekerja sama Dengan situ Militer dengan Kepolisian Begitu Saya kira Ini harus sinkron Begitu kan Kalau KPK berjalan sendiri Sesuara BAP mereka Begitu Saya kira agak jauh Menangkap Harun Masiku Harun Masiku itu ya Kesit banget mereka Berada di posisi ini Posisi itu Tidak menentu Begitu kan Setiap jam Setiap menit Mungkin Mereka ada Pemiricaraan ini Pemiricaraan itu Mereka akan berganti-ganti Di situ Begitu Kabarnya Harun Masiku itu Masih ada di Indonesia Kabarnya Kenapa Sudah Sudah hampir puluhan tahun Kok mereka tidak ditangkap Begitu kan Walaupun menjadi buron Ya Karena Kita lihat saja Penegak hukum Yang ada di KPK selama ini Masih lemah Begitu kan Masih lemah Apakah jangan-jangan dulu Masih dilundingi oleh Seorang Jokowi Ya Belum tentulah Begitu kan Ya Karena Dengan adanya Apa namanya Seperti ini Kita lihat saja Ke depan Apakah Mereka ditangkap benar Atau tidak Begitu kan Ya Ini Sinyal bahwa PDP sudah Komit Beroposisi Katanya Begitu ya Ya Saya hitung loh pak Ya Oco ngedab Bruce AE Katanya Ini komentar-komentar Netizen Begitu kan Sejak dulu mereka Harun Masiku Sebentar lagi ditangkap Sebentar lagi ditangkap Tapi pada ujung-ujungnya Mereka tidak menangkap mereka Begitu Ya apakah ini hanya Omong kosong saja Begitu kan Hanya omong-omong Begitu ya Makanya Masyarakat Indonesia itu Sudah tidak percaya lagi Kepada lembaga KPK Begitu kan ya Kepada lembaga KPK Masa urusan Harun Masiku saja Mereka tidak bisa menangkap Begitu kan Kan hal yang mudah Begitu kan Tinggal saja Bekerja sama dengan Polri dan TNI Di situ Ajak bekerja sama Sebagai prioritas Untuk menangkap Harun Masiku Ya Apapun yang intervensi sana-sini Dari beberapa kalangan politisi Biarkan saja mereka Begitu kan Demi keadilan kok Begitu Tapi pada ujungnya Seperti ini ya KPK blunder sendiri Begitu kan Ya Nampaknya Nampaknya Sampai hari ini Ya kita lihat saja Realitasnya di situ Bahkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Mengaku pihaknya Sudah mengetahui Keberadaan ex-calak PDIP Yang menjadi buron Tersangka Kasus dugaan korupsi Ya Bahkan ya Dugaan suap ya Harun Masiku Alex berharap Dalam satu minggu ke depan Harun Masi bisa Segera ketangkap Itu sejak dulu Diucapkan oleh KPK Begitu kan Ya Sejak dulu mereka Ya Kenapa dulu Tidak bisa menangkap Harun Masiku Karena mereka gesit banget Begitu kan Pindah-pindah sana-sini Pindah-pindah sana-sini Tapi pada ujung-ujungnya Bukan tidak mungkin Dengan kecanggihan Indonesia Dengan masalah hal-hal itu Begitu Tidak bisa menangkap Saya kira harus tergantung Dari pemimpinnya Sebenarnya Kalau pemimpinnya mereka berani Gampang Begitu kan Gampang Buronan tidak sampai Satu tahun Mereka ketangkap Begitu Jadi artinya apa Artinya yang menjadi obsesi ya Dari Apa namanya Dari Masyarakat disitu ya Justru Apa yang diucapkan oleh KPK sendiri Mereka blunder Begitu kan ya Dan bahkan mudah-mudahan Mereka ketangkap katanya Dan bagaimana Kalau mereka ditangkap Wah Semakin jelas disitu Begitu kan Ya ada Dugaan yang kemudian Mereka Bisa saja PDP mereka akan Dipreteli sana-sini Begitu kan Bisa saja Ini kena Ini kena Hasto bisa kena Ya demi sebuah Keadilan Silahkan Demi sebuah Keadilan Silahkan Saya apresiasi Langkah itu Tapi perlu diingat Perlu diingat Kalau hanya Omon-omon Menangkap Harun Masiku Sampai sekarang Belum ditangkap Ya ini Gimana Trust dari masyarakat Sudah tidak Begitu Trust lagi Atau percaya lagi Kepada KPK Begitu kan Ya Bahkan ya Dalam Berita ini Disebutkan Pernyataan itu Disampaikan oleh Alex segaligus Membantah Tuningan Pemeriksaan Terhadap Hasto Kristianto Pada hari Senin Bernuansa Politis Katanya Menurut dia Pimpinan KPK Tak pernah Menerima Intervensi Dari pihak Luar Untuk Mengusut Kasus Tersebut Yang telah Berjalan Sejak Empat Tahun Terakhir Bahkan Menurut dia Pemeriksaan Terhadap Hasto Hanya bagian Dari Prosedur Kebiasa Karena Penyidik Sempat Mendengar Posisi Keberadaan Harun Masiku Di Jakarta Oleh Bahkan Harun Merupakan Dia Tersangka Kasus Swap Terhadap Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Agar Bisa Ditangkap Sebagai Pengganti Nasaruddin Kemas Yang Lolos Ke DPR Namun Meninggal Dunia Dia Menyiapkan Uang Sekitar 850 Juta Untuk Pelicin Agar Bisa Melanggang Kesenayan Sementara Wahyu Yang Defones Dengan Pidana 7 Tahun Penjara Telah Mendapatkan Program Pembebasan Bersarat Sejak 6 Oktober 2023 Ini Bagaimana KPK Sekarang Diambang Kebingungan Yang Sangat Luar Biasa Kalau Ada Di Jakarta Seharusnya Mereka Mudah Untuk Menangkap Harun Masiku Ini Berada Di Luar Negeri Sendiri Berada Di Dalam Negeri Sendiri Kecuali Mereka Berada Di Luar Negeri Yang Kemudian Tidak Bisa Ditangkap Dan Sebagainya Artinya Apa Artinya Menurut saya Pribadi Apa Yang Kemudian Apa Namanya Apa Yang Kemudian Mereka Lakukan Jelas Ada Nuansa Ya Tidak Menjadi Prioritas Utama Bagi KPK Karena Ini Sudah Buron Satu Minggu Sudah Sudah Selesai Mereka Ditangkap Nampaknya KPK Ini Agak Jauh Begitu Ya Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Hoda Report Kesar Raya Dini Jangan Lupa Di Subscribe